Intro Halo kawan semua, kembali berjumpa di channel Da Daddy Suka Suka Kali ini kita akan menjelajahi Pura Batu Bolong yang berlokasi di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Pura Batu Bolong berdiri kokoh di atas batuan Andesit yang menghadap ke Selat Lombok Karena adanya abrasi air laut, maka di tengah-tengah bebatuan ini terdapat sebuah lubang yang menjadi cikal bakal nama dari tempat ini Saat senja tiba, kita akan disuguhkan dengan keindahan matahari terbenam dengan latar belakang Pura Batu Bolong Yang terduh saja momen tersebut paling ditunggu-tunggu oleh para pengunjung yang ingin menikmati waktu istimewa bersama dengan si Dian Ruta untuk sampai ke Pura Batu Bolong terbilang sangat mudah karena letak pantai ini tidak jauh dari kota Mataram Yang hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan mengendari kendaraan Pura Batu Bolong memiliki fungsi sebagai tempat peribadatan bagi umat Hindu yang berada di sekitar Pulau Lombok Sehingga tidak mengerankan jika Anda berkunjung ke tempat ini akan merasakan aura spiritual yang cukup mendalam Serta suasana tenang dan damai Dari beberapa referensi yang ada, Pura Batu Bolong kemungkinan dibangun pada tahun 1533 Masehi Keberadaan Pura Batu Bolong tak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan seorang pendeta Hindu dari Jawa Timur Yang bernama Dangyang Dwi Jendra yang datang ke Pulau Lombok untuk melakukan perjalanan dari Jawa Serta menyelusuri Pulau Bali Saat beliau melakukan perjalanan spiritual di kawasan Bali Utara Tepatnya di Pura Ponjok Batu, Buleleng Bali Beliau bertemu dengan beberapa orang nelayan yang berasal dari Pulau Lombok Yang pada saat itu terjadi badai di tengah laut yang menyebabkan perahu mereka karam di dekat Pura Ponjok Batu Berkat pertolongan Dangyang Dwi Jendra yang juga disebut dengan nama Ida Pedana Sakti Wawurau Para nelayan tersebut dapat ditolong dan kemudian mengantarkan beliau menuju ke Pulau Lombok Dan menyejakan kaki di Pura Batu Bolong Pada saat memasuki areal Pura Batu Bolong Anda akan diwajibkan untuk memakai senteng atau selendang Yang dalam ajaran agama Hindu Mengandung makna pengikat indera-indera manusia dari hal-hal negatif ketika ingin memasuki tempat suci Dari atas Pura ini kita bisa menikmati keindahan matahari tenggelam Dengan latar belakang Gunung Agung yang berada di Pulau Bali Dengan adanya Pura Batu Bolong yang berdiri sejak ratusan tahun silam Mencerminkan sebuah rasa toleransi tinggi antar pemeluk agama yang ada di Pulau Lombok Mereka hidup berdampingan dengan damai tanpa harus mempermasalahkan perbedaan yang ada Semoga negeriku damai selalu Mereka hidup berdampingan dengan damai tanpa harus mempermasalahkan perbedaan yang ada di Pulau Bali Mereka hidup berdampingan dengan damai tanpa harus mempermasalahkan perbedaan yang lain Mereka hidup berdampingan dengan damai tanpa harus mempermasalahkan perbedaan yang lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!